Pemeriksaan Negeri Lamongan menahan seorang mantri salah satu bank terkait kredit fiktif 38 rekening pada kurun waktu 2018 sampai 2019. Tidak tanggung-tanggung kredit fiktif yang dilakukan sang mantri bank ini mencapai nilai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Pemeriksaan Negeri Lamongan Kredit fiktif yang dilakukan tersangka sendiri dengan 38 rekening pada kurun waktu 2018 hingga 2019 dengan mempergunakan data nasabah dari bekas UPDES yang telah lunas dan atau pemohon yang ditolak. Dari data tersebut selanjutnya oleh tersangka data nasabah yang lunas atau yang ditolak permohonannya di-entry oleh tersangka untuk diproses dan diputus melalui aplikasi dan dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah karena hanya tersangka ini saja yang mengetahui pasportnya. Menurut Yugo Susandi Kasipi Dana Khusus, Pitsus Kejaksaan Negeri Lamongan tersangka langsung dijebloskan kelepas terkait kredit macet fiktif senilai 1,5 miliar rupiah lebih dengan maksud memperkaya diri sendiri. Tersangka dikenai Pasal 2 Junto Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 3 Junto Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 8 Undang-Undang Korupsi dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Kredit fiktif yang dilakukan oleh mantrinya itu dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Berapa Pak itu Pak? Nilainya? 1,5 miliar. Modusnya gimana Pak? Tepatnya 1 miliar 565 juta rupiah. Modusnya yang jalan? Ya, modusnya yang dilakukan. Ketika K-Unit ada kegiatan di luar, mantri mencuri password ID, gimana mantri selaku mencari nasabah, selaku pencetus, selaku pemrakarsa, dan selaku penyetujui juga. Nasabah yang akan diajukan untuk kreditnya. Jadi dia mencuri ID sama password dari K-Unit. Itu berapa nasabah Pak? Berapa nasabah? Nasabahnya yang fiktif. Sebenarnya nasabahnya nggak ada. Nasabah dibuatkan oleh mantrinya saya. Yang fiktif itu ada berapa nasabah? Fiktif ada 38. 38. 38 rekening, cuma nasabahnya ada yang ada juga berulang-ulang. Begitu. Yang disairkan berapa? Berapa nasabah? 38 rekening. 38 rekening itu ya? Namanya ada 7, cuman ada berapa namanya yang berulang-ulang? Dari satu kali ini. Ancamannya itu di atas 5 tahun, pertama kena pasal 2, jumto pasal 6. Lengkau, Tuh Hak, Ulang-Unak 31, tahun 29. Kedua pasal 3, juta pasal 4, Tuhak, Ulang-Unak 31, tahun 29. Ketiga pasal 8, utama yang berulang-ulang. Oh, itu dipergunakan untuk forex trading bitcoin. Ironisnya, uang hasil kredit fiktif ini semuanya dipergunakan oleh tersangka untuk transaksi forex dan bitcoin secara online.